Intro 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 Shalom, selamat pagi Yang mengenang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Kita akan bertemu di Renungan Pagi HKB Peden Pasar Untuk edisi hari ini Selasa 16 Juli 2024 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita bernyanyi terlebih dahulu Kita bernyanyi Naing Marsi Nambang Ngo Luku Di Igu Jei Susi Manang Didi Apeau Takangku ingati Tiur Mar Sinan Nambang Idu Niri Giri Jei Susi Tokong Mar Sinan Nambang Tanon Nambang Tuhautuku Anugrah dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini Tertulis dalam surat 1 Thessalonik 1 Thessalonika pasal 5 ayat 5 Karena kamu semua adalah anak-anak terang Dan anak-anak siang Kita bukanlah orang-orang malam Atau orang-orang kegelapan Di dalam bahasa Batak dikatakan Aisaluhut naruhamu Anak hatiuron Jala anak arian Dan sian borngin hita Maneng sian haholomon Demikian Firman Tuhan Amanginang Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Beberapa kali kita sudah bahas tentang Kelahiran baru Lahir baru Yaitu bahwa lahir baru bukan Persoalan kita dari gereja lama Kemudian masuk ke gereja baru Walaupun sudah dibaptis di gereja lama Kemudian kita akan menerima baptisan di gereja baru Atau memasuki komunitas baru itu Maka itu disebut sebagai Lahir baru Bukan seperti itu Tetapi lahir baru adalah proses terus menerus Proses setiap hari Dimana kita berusaha memperbaiki diri Memperbaharui diri Tapi karena kita adalah manusia yang lemah Kita akan jatuh lagi Lalu kita akan minta ampun sama Tuhan Kita akan memohon pertolongan dari Tuhan Di dalam kerja Tuhan kita itu Dan kita yakin dan percaya Tuhan menolong kita Kemudian kita masuk ke dalam Hidup yang baru Lagi-lagi berputar Formulanya selalu seperti itu Sebagaimana kehidupan bangsa Israel Yang terus berputar Bersama Tuhan Jatuh Minta pertolongan Dan diampuni Itu yang disebut dengan Lahir baru Maka Kita diingatkan melalui Surat ini Melalui ayat ini Abang Enang Supaya jangan Kiranya Janganlah hendaknya Kita berlama-lama berada dalam posisi yang di bawah itu Kita pasti berdosa Kita pasti akan jatuh ke dalam dosa Kita pasti akan melakukan kesalahan Tapi jangan terlarut di dalam itu Kenapa? Karena kedatangan hari Tuhan itu Kita tidak tahu kapannya Kita tidak diberitahu Waktunya Kapan harinya Kapan bulannya Kapan tahunnya Kapan saatnya Kita tidak diberi informasi tentang itu Yang pasti kita diingatkan oleh Surat 1 Thessalonica ini Untuk tetap berjaga-jaga Dan tetap waspada Karena kita tidak tahu harinya itu Maka kita diminta untuk tetap Menjaga kehidupan kita Agar stabil Tetap di dalam pengajaran Tuhan Tapi lagi-lagi Ngomong Enang Lagi-lagi Kita adalah orang-orang lemah Kita adalah orang-orang bodoh Kita adalah orang-orang berdosa Kita akan jatuh suatu saat Tapi Kita diingatkan Untuk tetap waspada Untuk tetap berjaga-jaga Ketika kita sedang dalam kejatuhan itu Biarlah sesegera mungkin Kita bangkit kembali Kita mohon perlindungan Kita mohon pengampunan dari Tuhan Karena Tuhan kita maha baik Kita akan Diampuni Tapi bukan dengan sengaja Biarlah sekarang aku berdosa dulu Nanti minta ampun sama Tuhan Bukan seperti itu Tapi Karena kita memang lemah pada dasarnya Pasti kita akan jatuh Tanpa kita sengaja Tapi ketika dalam keadaan Seperti itu Ketika kita minta pertolongan Tuhan Dia akan bantu kita Kita akan Diberikan pengampunan Oleh Tuhan Dan kapanpun Maka suratnya salam ini Mengatakan bahwa Maka kapanpun Waktunya Kapanpun harinya Kapanpun itu tiba Hari terakhir Hari Tuhan Yesus Datang Kita akan ditemui Dalam keadaan Setia Kita akan ditemui Di dalam keadaan Tetap kudus Kita akan Tetap ditemukan Dalam keadaan Tidak Berdosa Karena kita adalah Anak-anak terang Jangan berlarut-larut Di dalam Kegelapan Biarlah kita tetap Waspada Biarlah kita tetap Berjaga-jaga Sebagaimana layaknya Setiap hari adalah siang Bukan malah terlelap Bukan malah tertidur Sebagaimana Hari Selalu Malam Tetaplah berjaga-jaga Tetaplah setia Amin Kita bersatu dalam doa Terpujilah engkau ya Allah Bapak kami Atas segala anugerahmu Di dalam kehidupan kami Hingga pada saat hari ini Terima kasih ya Bapak Atas firmanmu Yang mengingatkan kami Agar tetap Berjaga-jaga Bahwa kami adalah Anak-anak siang Yang tetap berjaga-jaga Dan tetap waspada Untuk menantikan hari Kedatangan Anakmu Tuhan kami Yesus Kristus Yang kedua kalinya Untuk membawa kami Kedalam kerajaanmu Untuk itu ya Bapak Sepanjang hari ini Sebagaimana pada hari-hari yang lampau Engkau telah sertai kami Kami mohon Engkau juga ya Bapak Menyertai segala aktivitas kami Bahkan lebih lagi Agar kiranya segala pekerjaan kami Di sepanjang hari ini Dapat berjalan dengan baik Dan kami dapat menjadi Kemuliaan bagi namamu Di dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Demikian rendungan pagi kita Untuk hari ini Mengenang Sampai jumpa di hari esok Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Horas Yesus Yesus inginkan hidupku Bersinar baginya Bersinar baginya Dimana kapan pun aku Ku merenungkannya Bersinar selalu Itulah kehendak Yesus Bersinar selalu Aku bersinar teru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!